Nah guys kita lihat disini, oh be, disini gak group tadi, group sekarang itu sama-sama Remy 3 ya, 7 7 Remy, 1 boost ya Ini siapa yang dapet gold paling banyak SRB True Kill, dapet 8 gold ya, langsung aja menjual Wah disini papa gaming juga dapet suratnya Ini pembentangan Remy 3 lagi banyak, dan disini bener-bener kerugian buat Hippie Syed terus ya Karena dia sendiri yang kere ibaratnya guys ya Nah, tapi disini dia menjual jadi dibikin duit Dia masih nyimpen Martis 2 biji, ini mungkin mau mencari Martis ya Udah punya Martis bintang 2 sekarang Gak, betul banget we Disini dia juga, tadi hero-nya itu hero mahal semua di atas tadi kuliat Hero kos 2 Oke, ini kalau di awal ya, para Remy 3 ini masih sangat capable buat transisi guys ya Tergantung mereka masih menentukan mau naik level atau mau main di bawah Betul Kita akan biasanya sampai Paling enggak feedback pertama kita lihat kristalnya yang nongol apa ya Kalo AB, biasanya menentukan sinergi dari apa B Openingnya dapetnya apa aja sih, terus habis itu sudah dapet seberapa banyak Terus yang paling krusial kalo Remy lawan Remy lawan Remy Itu ngeliat hero library ya Paling krusial tuh kalau menurut gue Hero bar itu penting banget guys ya Apalagi kalo main ngeroll bawah Jangan-jangan kalo maksa ngeroll tapi udah tinggal dikit Wah itu udah langsung naik level aja guys Oke lah, B kita bakal fokus ke ini ya kayak B ya YP Citrus ya, mengurangkan boost Dan disini sepertinya dia bakal ke M, ke arah M M M M ya Wah mana ada Akei Oh belum tentu B Disini dia dapet Akei 3 biji Dia bisa ke Dragon Altar kalo dia memang mau nih Iya, masih bisa dibeli setelah income-nya keluar supaya enak ngerusak income ya Jadi masih bisa ke Dragon Altar Cuman kalo Budang sendiri, Dragon Altar lebih suka yang ngeroll bawah Atau yang langsung naik aja ke tujung ngeroll cari pick sama Yusof Aku kalo turnamen ngeroll atas sih Karena berkali-kali aku liat orang ngeroll bawah itu gak sempat pasti Bahkan LDK yang ngeroll di bawah Ngeroll di lima atau enam itu biasanya tetep mati Takut gak sempat ya, iya bener sekali Betul Kalo disini, kalo pemain turnamen mereka itu yang penting survive apalagi dengan system point B Betul, setuju, setuju Caranya survive begitu lama dan itu mengakibatkan banyak orang yang agresif biasanya Iya Gitu ya Kalo di dinamikanya ya, aku setuju sekali sama Budi Di season ini tuh perbedaan gameplay ranked sama gameplay turnamen tuh bisa terlihat jelas ya Kalo di rank, kalian masih ada yang ngeliat Dragon Altar ngeroll bawah, nyari Jilaw, nyari Akai Kalo di turnamen tuh sudah lebih jarang Dan gameplaynya begitu Perkecualian 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 kalo dapet Jilawnya enam atau tujuh biji, terus dapet biji DA, itu baru bisa Kalo itu sih, ya Itu sih all in ya, pasti ya Ya Nah, disini YB side trust yang main Yang main boost disini ya Sudah ngambil banyak banget Moskov sudah bintang dua Marty sudah lima biji, tapi nyawa dia sudah kepala lima Cuman SMKGB Wah Tiga orang kepala lima Tiga orang sama SMB kentang juga kepala lima di feedback pertama guys Ini bakal menjadi game yang cukup cepat mungkin ya, bisa jadi ya Wah ini kita lihat guys, ini biasanya terasa sampai dia gak dapet emblem MM keluar emblem MM Oh, gak dapet Emblem Empire, ini kalo di turnamen Menurut Budang Sering diambil, jarang diambil, atau males diambil Pernah Adi ngambil dan pernah Adi pernah pakai Empire Bener, setuju Kayak Adi contohnya disini ngambil ya Kalo main Empire, main Assassin juga bisa ngambil Empire di awal guys Sub Sub apa yang ngegetin? Subscribe Natalia Empire masih merepotkan ya, disini kita lihat BMAX 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 disini ngambilnya Aurora Dan dia udah punya Franco bintang 2 Disini sepertinya mau ke arah naga Naga Nortonville Tinggal nyari Freya aja ini Betul Nah disini dia udah agresif naik ke 6 ya Naik level, ya aku juga setuju naik level dia Mau mencoba Wilstrik ya disini ya Oke kita disini lawan KPK dia ya Disini KPK juga Belum jadi Metanya ini masuk kaput-kaput juga Belum jadi Masih MMWM tapi ada Elementalist Cuman Mia nya belum bintang 3 Jadi masih Disini menang BMAX ya harusnya ya Oke disini lagi menang BMAX disini Karena memang metanya disini BMAX udah jadi Sedangkan KPK ini masih tambal-tambal ya Disini Dan disini PP2 Adi Masih berapi-api Dan dia masih perfect kayaknya 5-0 disini Adi Yoi Dan disini dia Bench nya ada Assassin Seperti yang tadi aku bilang ya Masih bisa transisi ke Assassin Empire Disini bintang 2 nya rame banget ya guys ya Tapi dia memilih Cloudy Empire disini Ini kapan hari sih? Kalau ilmunya PP2 ya Kun kalau malam sering di sekotar sama PP2 ya Kalau dapet BJ Empire di awal itu Tidak bener Tapi ini adalah kemampuan yang terbesar oklah guys, sekarang Udaron Monster aku mau bacain lana masing-masing peserta guys aduh sebentar guys, laki ini guys, tenang lama guys ok, pp2 adi, sepertinya dia bakal ke Empire guys ya setelah dia ambil-ambil Empire tapi kita belum tau supportnya bakal apa ya disini ok, saya rebate rukil disini menggunakan Elementalist, sepertinya dia bakal kemage pp2 bamek yang lagi berapi-api menggunakan Elementalist, Nortonville naga 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 kpk copy disini menggunakan Elf sepertinya papa gaming disini menggunakan MM atau mungkin atau gak tau masih belum tau ya masih meraba-raba srb kentang sudah hampir pasti ke asas targemen yvesa itu sudah hampir pasti ke MM dan SMCTP disini menggunakan LDKY sepertinya disini antara LDKY atau Dragon dan ingat ya guys, disini belum pasti guys kentang sudah ada beberapa yang bisa transisi biasanya YB side-class akhirnya ya sudah jadi Martis dan Zilong bintang 3 disini menggunakan boostnya ya ngerolnya disini tapi masih memilih belum naik level ya belum naik level, aku agak kurang setuju ya kalau mainnya boost karena dia mainnya bukan Remy ya cuman dia mungkin punya pertimbangan sendiri melihat kondisi situasi dan kondisi dari hero library dimana kita caster gak bisa tau ya miahnya sisa berapa mungkin dia melihat jumlah miahnya masih reasonable makanya dia masih pertahan di 5 ya karena biasanya kalau push ngerol di bawah itu biasanya cuman ngincar ke 1 bintang 3 terus naik jadi slotnya biasanya begitu cuman ini gameplaynya agak outlier ya jadiin meta ya maksudnya GMM gitu ya maksudnya jadi misal gak jadi 3 itu maksudnya miah bintang 3 udah langsung naik gitu oke oke mincar level atau martis bintang 3 udah langsung naik gitu oke lah guys kita bakal jalan-jalan ke lain guys ya kita disini PP2HD sepertinya udah terhenti guys ya windstreaknya tapi karena disini memang ini guys ya salah satu kelemahan empire disini di early nya dia itu bener-bener ketekteran banget guys menurutku betul early nya itu gak gampang guys disini tapi udah cloud empire yang udah 4 empire nyala 5 empire kurang 1 ya satu lagi biasanya guinevere bener-bener betul oke kita disini PP2HD melawan PP2BMG guys ya disini sudah menggunakan cloud empire kita lihat se-efektif apa cloud empire ternyata masih belum terlalu efektif karena masih 4 ya disini masih 4 tapi lawannya masih ada bintang 1 jadi gak masalah ya gak masalah sepertinya dia masih tenang disini dan BMG lagi-lagi harus kehilangan api-api nya guys ya satu orang kehilangan api-api nya disini BMG jadi satu orang kehilangan api-api nya disini BMG baik baik itu lebih daripada gold mati itu selesai dan gembira semangat KPK copy tidak ada yang menghentikan saya dari oke dan disini papa gaming tersisa 22 menggunakan reme 3 dan disini ee.. mau mungkin ini guys ya maksudnya di abe disini kita lihat eh papa gaming disini MIA nya sudah ada ee.. berapa ini Dianahan punya orang gitu MIA nya dia sendiri gak masuk ini tuh kan gak mungkin Dragon bisa masukin MIA nah akhirnya dijual KPK copy akhirnya MIA nya jadi bintang 3 gara-gara dijual mungkin balik ke pool ya ini jadi bintang 3 ya yang ambil MIA bintang 3 ini ee.. tadi soalnya aku lihat timingnya pas dia ngejual pas KPK masih ngeroll terus dapet MIA nya dapet ya ee.. jadi dia tadi mungkin oke oke lah guys kita lihat disini guys ya papa gaming melawan KPK guys ya disini papa gaming ini menggunakan Dragon Altar setelah dia tadi transisi aku gak tau transisi atau BINA ya ee.. MIA bilang bintang 2 nya 2 biji ya ya mungkin karena udah putus asa mau naik ke 7 nyari link sama Yuzhong tapi MIA nya gak jadi-jadi akhirnya dibuang betul banget oke kita lihat disini apa-apa gaming sepertinya mendapatkan slot disini sekali lagi fightbox nya gak ada kristalnya sama sekali ya kayak di game sebelumnya gak terlalu bagus disini gak terlalu bagus item damage nya udah ilang semua tapi ada link oke guinever 6 6 empire dari adi ya ini biasanya ini ya combo fullnya setauku ya 6 empire 3 assassin 2 targemen mainnya main simple tapi ada cloud empire nya setauku ya oke guys kita hasil pembe 2 adi dengan 6 empire 3 assassin ya guys ya dia gak lepas targemen tapi memang memang seharusnya memang lebih pilihan sama empire sih iya ini di 8 masuk lagi targemen nya udah mainnya main main simple main rapi ngamankan poin ya karena ini turnamen oke kita sih ini melawan KPK copy disini apakah cloud empire bisa menggendong disini guys ya nah tapi ini agak susah ya karena lawannya targemen ya jadi kadang-kadang kan mananya gak ngesedot ya kalau lawan targemen waduh disini mati kalau dia di tengah-tengah apakah mati 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 dikaceratin sama mia yang gak butuh mana anak critical IB IB mati IB mati apa gaming aman SRB belum mati kurang 1 kali nyawa lagi ya sisa 3 ya tiga disini oke oke kita disini PP2 Adi apakah dia bakal masukin targemen taksa masukin targemen atau dia masih bertahan tapi menurutku bertahan si guncoy sih BMAX setelah monster ternyata BMAX maunya ke LDKY yang ada drakonnya jadi ini LDKY buildnya kenapa pake Zilong karena dia berharap dapet biji naga buat si Freya Freya oke jadi disini gak pake Agus ya pake Zilong kalau dia dia gak dapet buji naga dia bakal naik ke 8 untuk masukin 1 naga lagi iya biasanya Yuzhong atau Ling yang dimasukkan naga terakhirnya betul disini yang jadi bintang tiga sangat-sangat gak guna ya yaitu si Franco tapi masih menang karena Freya nya free hit ya masih menang ini Freya nya free hit di kanan tadi disini dia taktis sekali ya di band nyimpen flicker pula pang disini di band nyimpen flicker jadi dia karena memang buildnya yang gak pake Argus flickernya gak dipake dulu guys ini BMAX ini ya oh dia lindungi lindungi apa lindungi loyi pake Zilong ya iya cukup menarik nah disini kedua anggota SRB disini SRB kentang maupun SRB trukil tinggal sama-sama sekali kalah lagi ya udah gak bacain sinergy ini oke aku bakal bacain sinergy guys ya disini kita lihat sini PP2 Adi masih nyimpen uang tiga puluh empat sepertinya dia bakal naik ke lapan dia menggunakan empire assassin guys ya dan slot 8 nya udah aku hampir pastikan dia targemen ya slot 8 nya kecuali kalo dia dapet M9 Assassin mungkin agak berubah ya gak tau kita disini ya besain terus yang menggunakan bus satu lostrik di awal mati empat tiga nyawanya menggunakan MM KPK disini menggunakan F targemen PP2 BMX ini menggunakan LDKi SRB tutil menggunakan makin dan SRB kentam menggunakan assassin guys ya oke kita akan lihat langkahnya Adi disini ya gimana dia udah nyiapin ini sih Min Citar di Benz udah nyiapin Gatot kaca juga oh mungkin ini persiapan buat nanti late game ya dia mau masukkan Johnny Johnny nyala save shifter nyala ini ya nyala celestial juga tapi apakah sempat sampai ke late game dia sudah all in disini wah langsung kuat dari PP2 AD karena disini banyak banget yang naik bintang dari PP2 AD disini tapi dia ada itemnya kurang beruntung ya disini cuma dapet winter doang oke ya cuma Cloud Day purify berserta BG Empire oke kita disini sakit sekali dari seorang Cloud Day disini guys ya wow blazing duetnya sepuluh stack gitu guys dan PP2 BMX ini juga tersenam disini kita lihat disini SR Band Rukir melakukan KPK copy disini KPK copy kalah masih bertumpukan semua disini ya guys ya nyawanya 3, 4, dan 6 ya betul banget disini yang agak mencolok cuma PP2 AD yang lainnya itu udah sekarat-sekarat semua guys ya 2, 4, 9, 9, 6, 4, 3 guys ya Gatotnya dijual tadi ya ini bener-bener ya aku tadi juga baru kepikiran kalau misalkan ini dia dapet slot ke 9 masukkan Gatot dan dapet BG Wrazzler Cloud Day nya bisa Empire Wrazzler wah karu-karuan betul banget ini oke SRB kentang sama SRB trukil nih ya kita lihat yang di posisi bawah disini siapa yang mati duluan disini Empire selena bertemu itu BMX ketemu Adi KPK copy ketemu ketetang YB saya terus ketemu trukil ini mereka bertiga ini mati 1 pulang langsung pak iya mati 1 langsung pulang ya disini KPK copy kalah KPK kalah berapa trukil mati BMX juga harus kuat di posisi oh KPK copy langsung pulang guys KPK copy langsung pulang juga guys BMX di posisi 5 ya copy di posisi 4 wah Adi kandidat kuat sih ini Adi ya betul banget ini sakit banget Adi disini tersisa 3 orang guys ya alright disini YB Citrus udah Mia bintang 3 Zilong bintang 3 Martis bintang 3 persiapan ke Argus bintang 3 tapi disini dia masih belum all in ya caranya padahal sudah tinggal 19 ini resiko sekali ya kalau dia mati disini ini guys ya dia masih pede bisa memenangkan ronde kali ini sepertinya mau mengalahkan SRB kematian oh Klaudia DHS Klaudia DHS dan juga nyala Elf ya tapi Elf nya belum nyala karena belum dapet Irrital MM nya guys nanti kalau sudah dapet Irrital oh disini kentang masih posisi 3 ya Bu ya Citrus dan Adi sama-sama bisa ngambil slot kalau mereka mau ataukah ada yang ngambil Hex Cloud ternyata ngambil slot Adi masih berpikir disini ngambil slot juga ternyata slot juga nah disini menarik sih Cloud Empire ya oke disini nyalakan Celestial juga dari Adi ya tapi disini dia gak mau kari maunya sih gatot kaca ya sepertinya sebenernya karena kalau gatot kaca kece ya damage nya dia udah betul banget banyak banget ini agak gak guna ya apalagi bintang 1 disini Zaz nya Zaz nya tapi asasnya gak pake Selena ya pakenya Natalia ya jadi gak ada shapeshifter juga oh iya ya gak ada shapeshifter juga ya hmmm Cloud Empire memporak-porandakan formasinya langsung ya wah Cloudnya dikasih Winter sakit banget disini Mia nya tersisa sendirian gak bisa meng-carry Cythras sisa 3 masih sisa 3 guys ya kita akan liat apakah berhasil ngeroll ya Cythras disini ya untuk menjadikan combo yang dia mau kita liat apakah dapet Argus bintang 3 disini udah naik level naik level naik level dia memasukkan mm terakhir yaitu 1-1 sayang sekali disini gak ada Irital ya padahal sudah dapet BGF jadi Cloudy Elf nya gak nyala ada Mia ada Irital ada Cloudy Elf ini nyala oke dia dapet Argus bintang 3 dan clicker cuman disini Cloudy nya gak masuk malah 1-1 yang masuk padahal gak ada BGNaga ini cukup membingungkan ya ini cukup membingungkan ya Aduuuuuh kita liat sini Cloudy Elf nya ya gak bisa skill guys disini kena critical kena critical sakit banget mm nya sakit banget begini nyalakan mm demis kualitasnya langsung beda ya wah ini seru banget guys wah ini seru banget guys Irital bakal sakit sih Irital bakal sakit bener setuju nah disini tapi posisioning lagi ya targamennya ya tadi Cloudy nya 33 ribu guys ya dan sebenernya posisioning dari Adi ini gak jelek guys jadi Tavrak ini tuh sebenernya aku juga setuju guys ya cuman pas tadi Cloudy nya dapet moment untuk blessing 2 head langsung guys mati semua guys mati semua terlambat ya ini masih 6 empire disini masih masih menjadi pertandingan yang sangat seru ya tergantung item apa atau kristal apa yang bisa mengubah keadaan disini ya betul banget disini apalagi kalau YB Cytrus dia dapetkan Irital dia bakal nge-upgrade itunya banyak banget sih iya debisnya bakal sakit banget ya jadi YB Cytrus dapetnya Winter kalo Adi dapetnya apa Adi dapetnya Hexclaw dapet Hexclaw guys Adi nya ya apakah akan ditaruh Hexclaw nya di Cloudy Winter nya dipindah ke orang lain kita akan liat ya wah dapet Winter turun saya kan disini YB Cytrus ya dan dia gak dapet clone ya sedangkan Adi disini dapet clone dan sangat disayangkan ya sangat disayangkan masih belum dapet Irital bilang boss ya dari YB Cytrus jadi elf nya Cloudy nya ini masih belum nyala antara si Adi tapi kalo aku jadi Cytrus sih aku bakal jual Cloudy sih ini daripada oh Johnny bintang 2 dan dapet Gatot jadi disini Cloudy nya threat Johnny nya juga threat ya aduh kita lihat disini Cloudy nya guys ya di ujung sana gak bisa skill guys ya waduh 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 dia memang kadar Gatot Johnny masih mehit Ooooooooo Blazduet DHS yang cantik sekali dari YB Cytrus Seru banget ini guys darah 2 menangkan darah 3 ini udah tinggal aduh positioning ini ini bener bener gila sih tadi kalo Denya kan dikeroyok kan jadi ini gak bisa Blazduet kan tapi begitu Blazduet wah langsung rata sih tapi memang Empire kurang damage sih Dan juga lawannya ini bukan match ya, lawannya M.M. M.M ini notabene, gak butuh mana, udah bisa kritikal, udah bisa sakit, guys. Betul banget. Nah, ini apalagi dapet irrital, bilang boss. Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah, ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Dapet irrital ya, jadi elf-nya nyala, ini cloud-nya di ujung. Ada DHS, ada Rose Gold Meteor. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini, Blasting 2 di ujung, ini cloud-nya masih di ujung. Oh, masih sempat Blasting 2 sepertinya di sini. Dari cloud-nya harusnya. Johnny masih pre-hit? Johnny masih pre-hit? Blasting 2 yang ada di sini. Wow, comeback yang sangat cantik dari PP2 Adi. Setelah dapet Gator bintang 2 ya, langsung ngefek banget ya. Kalau menurut gue tadi dia semang, ya dari EW itu dia nggak posisionin itu, ya. Corbing, ya. Jadi, cloud-nya nggak ngefek-ngefek. Nggak ngefek-ngefek di kunci Lancelot ya, di slot-slot sama 6 Empire. Troll banget. Wih, 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 serubah, guys. Tapi yang ini, dalam malam PP2 Adi, ini tadi juga posisionin dia ambil Shack. Iya. Iya, Shack bintang 2 sama di terakhir dapet Gator bintang 2. Itu CC-nya lebih sakit ya dari yang tadi sebelumnya masih bintang 1. Luar biasa banget, guys. 6 Empire, transisi langsung ya. Ngambil Bici Empire di awal, langsung transisi ke Cloud Day Empire. Mantap sekali nih konggungnya. Sub indo by broth3rmax